Untuk apa, untuk apa, yaitu untuk memuji siapa di antara kalian yang terbaik namanya. Kedasnya adalah yang terbaik, bukan sekedar yang baik. Maka itu seorang mu'min harus berpikir gimana yang terbaik, bukan hanya yang baik. Di suara masuk sini. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha baik, di depan kita begitu banyak masalah, kadang-kadang kita merasakan dalam terhadap ketidakbaikan, kesengsaan, bagaimana bisa menyelesaikannya. Dari kemarin saya sudah beri gambar yang sederhana sekali, logik yang tidak bisa dipatahkan. Ini adalah ilustrasi bahwa kalau saya dekat dengan Allah, sumber kebahagiaan, maka saya akan merasakan kebahagiaan. Saya dekat dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka saya merasakan kedamaian, dan tutur kata saya menebarkan Rahman. Jadi, kalau bahasa tajamnya, kalau ada orang buahnya marahnya, ingat itu adalah tanda anda jauh dari Allah. Bawanya marah, 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 bersinggung, bahkan menguturkan kata-kata yang tidak baik, itu semuanya sesek jauh dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini yang tadi pagi kita bahas tentang nafsul mons, mons ma'imna. Sekarang, kalau kita punya masalah, tentu akan memukul hati kita, hati kita akan, jiwa kita akan goncang. Masalah apa saja, kesengsaraan. Sekarang, saya akan kasih gambaran growth mindset dengan fixed mindset. Di dalam ayat Allah, Tuhan. Tapi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Allah, 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 ya. Bapak-bapak, Ibu, Cinta Allah, Subhanallah, saya jadinya pada diri saya. Saya naik motor. Kalau di Jakarta, sekarang ada gojek, grip, dan seterusnya. Karena untuk jalan ke satu titik, ke titik yang lain, naik mobil agak susah karena macet. Sementara saya harus ngisi ke seminar, sekarang harus pakai grip. Tiba-tiba saya naik motor, yang nyetir motor itu tidur. Tidur, kemudian kecelakaan luar biasa. Pasti lampu merah. Orang berhenti di jalan terus, tidur. Bayangin, jalan sambil tidur, merem. Singkat cerita, kecelakaan di darah semua, yang ditaprak juga kebetulan, yang ditaprak itu orang hamil tiga bulan. Hidupan yang berusaha. Bapak-bapak, Ibu, sekilas, sekilas. Siapa yang salah? Yang nyetir motor, betul. Sekilas, betul. Keren banget, itu betul. Habit of mind kita selalu menyalahkan faktor eksternal dalam melihat masalah. Dan itu tidak dibenarkan oleh saya. Ini susah-susah dapat. Ketika saya terbangun, yang nyetir motor masih tidur. Bayangin. Sekiletak, baru disadar. Sekian detik, baru disadar. Sekian ketiduran. Tidak ada satu muruk pun saya mencacimaki yang nyetir motor. Saya dianggap. Saya hanya beristirah. Sekarang kita masuk redaksi-redaksi di dalam ayat Al-Puran. Ini kan masalah, bukan? Kalau kemarin saya terangkan, seorang anak yang mempunyai masalah, dia tidak menyadari dirinya, dia kena nangkoba, drak, dia tidak pernah sholat dan seterusnya. Badannya penuh dengan tata dan seterusnya. Jauh dari agama sampai orang tuanya sudah angkat tangan dah. Dia menangis. Saya bilang, tidak ada yang tidak ada masalah tanpa solusi. Pasti ada? Pasti ada solusi. Ini saya karena anak saya begini, karena anak saya begini, karena anak saya selalu misalnya gaul, karena dia menyalahkan faktor apa? External. Sekilas betul. Sekilas, sekilas. Sekilas betul. Sekilas betul, tidak ada salah. Sekilas betul. Kenapa yang dikecelakaan Arif ini? Ya karena orang yang nyetir, yang nyetir, dia tidur. Sekilas betul. Sekarang kita masuk redaksi-redaksi dalam Al-Puran. Habit of mind, orang yang fix mindset, selalu menyalahkan faktor eksternal. Kebiasaan berpikir orang yang tertutup, selalu menyalahkan faktor luar. Sekarang saya akan bercerita kisah yang selalu digulang-ulang, 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 digulang-ulang. Di dalam Al-Puran, kisahnya Nabi Adam, digulang lagi, banyak ayat, digulang-ulang. Kisah Nabi Adam dengan setia hawa, betul? Kita tahu semua. Sampai singkat cerita, syaitan dikeluarkan dari surga, Nabi Adam dan hawa pun akhirnya dikeluarkan dari surga. Akhirnya. Proses dikeluarkan dari surga, itu provokasi dari syaitan. Kita tahu kisah ini semua. Berat gak Bapak-Bapak Ibu? Kalau punya masalah, kita keluar dari surga. Berat banget ya. Dari yang nikmat menjadi sengsara. Betul gak? Saya akan serang manusia itu. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari segala penjuru. Syaitan berusaha menyerang malu manusia. Ini surat Al-A'rof, ayat 17. Saya akan serang manusia. Terus. Sampai syaitan bersumpah kepada Nabi Adam dan hawa. Dan syaitan itu mengatakan, Hai Adam dan hawa, Kami ini betul-betul penasihat kamu. Kami buat kalian berbuat betul-betul nasihat. Ini ngomong-ngomongan, benar ini benar. Sampai bersumpah. Sampai bersumpah syaitan. Mengajak kepada Pelanggaran. Pelanggarannya apa? Mendekati pohon. Karena ada aturan, Jangan dekat pohon ini. Kan gitu. Allah mengatakan kepada Adam dan hawa di surga itu, Jangan mendekati pohon ini. Ini aturan siapa? Allah. Kalau saya tahu dekat aja, dekat aja. Oke, interwezio, interwezio. Kalau di surga saja manusia bisa tergelincir sehingga berbuat mahasiat, Apalagi kalau di dunia. Di surga semua serba enak, betul? Ini bukan justifikasi. Seperti ajar lah saya berbuat mahasiat. Tapi juga di dunia, yang di surga aja kleset. Jangan begitu, jangan begitu. Salah paham. Saya gak ngajarin gini. Ngerti gak apa yang saya ingin? Kalau di dunia orang mencuri, orang mencuri cari harta, cari ini. Bisa ini ngapain di surga? Berarti kita harus belajar trik gimana syaitan menggelincirkan manusia. Dari yang di surga. Kalau kita punya ini, berarti kita gampang. Karena di surga ya. Ini sekali. Itu interwezio ini. Karena saya tidak menceritakan bagaimana trik-trik manusia syaitan Untuk menjadikan mahasiswa rumah syaitan. Sekarang saya bahas bagaimana menyelesaikan problematika. Anggir. Wakau sama rumah dan syaitan itu betul-betul bersumpah ini. Semuanya aku lakuma buat kalian berdua. Betul-betul orang-orang yang membawa kebenaran, menasihati. Kalau kalian mau lihat itu senior kita. Siapa malaikat? Malaikat sudah lama di surga. Ini mau enak gak seperti malaikat? Mulai dia berpikir. Oh ya boleh. Benar juga. Itu senior kita itu. Abang kita itu. Ini juniornya kan Nabi Adana Nahawa. Kalau mau makan buah itu. Maka ada istilah Buah kekalan. Buah khuldi. Khuldi itu adalah kekal. Singkat cerita. Syaitan ini. Fadallahuma bihururin. Pelan-pelan. 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 Dia menipu. Merayu-merayu. Akhirnya keduanya. Melakukan pelangganan. Pelan-pelan. Bapak-bapak ibu, ibu. Ini pohon. Ini pohon. Eh. Abang dan Nahawa. Jangan mendekati pohon ini. Aturannya jangan. Dekat. Supaya akan mikir dingin ya. Jangan dekat pohon ini. Berarti pohon ini sejauh atau dekat? Jangan dekat pohon ini. Jangan dekat pohon ini. Kalau jangan dekatnya berarti? Jauh. Kata-kata jangan dekat pohon ini artinya kalimat jangan dekat berarti jauh dia. Jangan dekat berarti jauh. Kalau sudah dekat ngapain? Jangan dekat berarti menjauh gitu. Redaksinya. Halo-halo. Bukan pada lapar sih. Ini kan jangan dekat itu berarti menunjukkan di jauh. Iya kan? Kalau dekat jangan dekat berarti jauhilah kan gitu. Bahaya Adam dan Nahawa jangan dekat pohon. Kalimat ini menunjukkan dekat. Dekat kepada Allah. Pazul. Jangan dekat meja ini. Jauh dari mejanya. Kalau ini kan kerasa dekat dari sini. Oke oke oke. Itu terbiasu saja. Terbiasu. Supaya akan mikir-mikir. Terbiasu yang begini. Balik lagi kembali lagi. Akhirnya syaitan mengerayu pelan-pelan. Menipu-menipu pelan-pelan. Akhirnya. Mendekat-mendekat-mendekat-mendekat-mendekat. Itu sudah melanggaran. Karena aturannya jangan. Mendekat terus dibisikkan lagi. Dibisikkan lagi. Menyentuh. Terus pegang. Menyemegang. Kemudian diambil buahnya. Ketika merasakan maka ditanggalkan nafaknya. Akhirnya di keluar dari surga. Itu masalah berat. Dari yang ilikmat menjadi seksara. Ini kisah Nabi Adana dan Hawa. Di dunia dari yang ilikmat seksara. Itu kena problem. Betul? Nanti aktualisasinya seperti itu. Aktualisasikan kisah. Kisah ini. Ini babnya adalah aktualisasi kisah-kisah para Nabi. Karena biasanya di Indonesia itu saya gak tau disini. Kisah para Nabi. Seakan-akan konsumennya anak-anak. Masya Allah. Masalah. Padahal bisa berlaku. Kita harus belajar Al-Quran banyak kisah para Nabi. Oke oke. Saya tidak bahas itu. Lanjut. Singkat cerita dia dikeluarkan dari? Dari surga. Siapa yang salah? Itu sebuah pertanyaan. Saya sendiri yang jawab biar cepat ya. Karena wakunya mepet. Pasti mengatakan. Oh setan. Gara-gara setan sih. Gara-gara setan faktor eksternal lagi. Coba dia gak menggoda. Saya tidak akan keluar dari surga. Yang salah siapa? Setan-setan. Tapi perlu diingat. Al-Quran mengatakan tidak demikian. Al-Quran mengatakan. Ketika Nabi Adam dan Hawa keluar dari surga. Dia mendapatkan kesengsaraan. Dia mengoreksi dirinya. Rabbana zolamna al-fusa'a wa illam taluhin lana wa tarhamna lanakunamna minal khawasirin. Ya Tuhan kami. Kamilah yang salah. Ini gara-gara kami. Kamilah yang mengzolimi diri kami sendiri. Dia menyalahkan siapa? Atau faktor internal. Jadi faktor internal ya dirinya sendiri. Kalau orang yang fix mindset. Ini gara-gara setan. Faktor eksternal. Yang disalahkan. Masalahnya ini gara-gara dia. Coba setan tidak menggoda saya. Coba setan tidak mengatakan. Istilahnya buah kuldi. Buah kekalan. Coba setan dan seterusnya. Tapi dia tidak mengundi setan. Tapi ini memang problematika ini berangkatnya dari kesalahan saya. Ini baru satu. Kisah Nabi. Nabi anak. Kita punya konflik dengan anak kita. Dengan istri kita. Kebiasaan kita. Habit of mind kita. Ini gara-gara istri saya. Ini gara-gara anak saya. Terus. Dan kita sibuk dalam problematika. Bukan sibuk dalam solusinya. Kisah yang lain. Kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus kita tahu. Sikat cerita. Bah-bah terakhir ini kapal besar ini. Tidak bisa jalan di tengah laut. Biar cepat ya. Tidak bisa dari awal. Tidak bisa kemana-mana akhirnya diundi. Siapa yang harus dikeluarkan. Karena itu tidak. Ternyata Nabi Yunus digularkan. Kemudian ditelan ikan. Ikan paus. Di lautan yang luas ditelan ikan paus. Kalau bahasa kita deadlock dan terkunci mati lagi. Bayangin ya. Di dalam perut ikan paus. Anda di dalam WC matiin. AC masih matikan. Semuanya sudah sumpet. Di WC apalagi di dalam perut. Bayangkan di dalam perut ikan paus. Ini problem gak? Problem. How to solve the problem? Ini yang harus kita fokuskan. Jangan sibuk. Kalau Nabi Yunus menyalahkan faktor eksternal. Faktor eksternal Nabi Yunus. Ini gara-gara ikan ini. Saya ditelan jadi susah. Padahal jadi bahasa semua. Menggigil-menggigil. Ya karena bahasa semuanya. Namun itu jemur pakaian di dalam perut. Bayangin tuh. Bayangin. Bukan satu hari, dua hari, tiga hari. Di dalam perut ikan. Terkunci mati. Kalau bahasa kita. Mustahil selamat. Di dalam perut gimana mau selamat. Sudah. Gak tau kemana tuh ikan paus. Di lautan yang luas. Maka kadang-kadang orang give up. Sudah gak mungkin. Gak mungkin. Siapa menurut itu tidak mungkin? Dia. Padahal bagi Allah. Sangat mudah. Mungkin. Maka. Kadang-kadang manusia itu. Berprasangka buruk. Sehingga semakin susah dia keluar. Dan problematika kehidupannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Bukan menyalahkan ikan. Tapi. La ilaha ilaha anta subhanaka. Ini pun tuh. Aku yang salah aku. Menyalahkan dirinya. Bayangkan. Ini namanya. Mindset. Kenapa ini gara-gara saya yang salah. Ketika saya merasa kurang. Merasa salah. Maka keluarlah cara berpikir. Liab duakum ayyukur. Ah sanu amala. Bagaimana berpikir. Dimana yang terbaik. Kenapa? Karena saya punya ada yang salah. Karena saya belum bahas. Baik. Nyambung gak? Nyambung. Nyambung. Jugu. Nyander. PW. Kamal-kamar. PW itu posisi wena. Gitu kan. Memang. Yang salah yang undang saya. Kenapa? Ngajak ustad yang selalu ngajak mikir. Jadi pusing gitu. Kalau ceramah yang biasa-biasa aja enak kan. Mikir. Mikir. Betul gak? Mikir ya? Iya. Jadi kalau kita perhatikan. Rabbana zalamna husana ya Allah. Kami memang salah. Kepada biar dan harga. Ini berarti dia. Ini ada yang salah. Berarti apa? Yang terjadi. Saya ini belum bahas. Belum. Baik. Maka keluarlah. Bagaimana yang terbaik. Orang itu tidak akan berpikir. Bagaimana yang terbaik. Kalau merasa. Sudah baik. Maka tidak akan mendapatkan solusi. Kalau dia merasa hebat. Berarti problematika di sana. Solusinya. Ini salah ini. Yang salah ini. Kadang-kadang problematikanya ada di dalam dirinya. Kenapa? Karena pada dasarnya. Yang men-set up kehidupan adalah. Allah mahabar. Baik. Kenapa tidak baik? Bukan karena Allah yang salah. Tapi siapa yang salah? Diri sendiri. Maka dia mencoba. Ini. Ini baru dasarnya. Parfit kan tetap aja. Yang menyitir motor itu yang salah. Iya betul. Saya tidak bahas itu. Nanti Anda tidak akan mendapatkan solusi kehidupan secara esensial. Hanya mendudik Anda salah. Anda salah. Anda salah. Ini susah-susah. Gampang ya. Jelas. Yang telan ikan paus. Jadi salah. Itu pasti salah gitu. Gini, gini, gini. Suatu hari saya ditelepon oleh kawan saya. Karena dulu belajar di pesawat di University. Arifin, dulu lama gak pernah ketemu. Ini ada kawan kita. Mau ke Indonesia. Ini mungkin agak nyambung kayak gini. Ya. Tapi dulu udah sampai Indonesia. Di daerah kota. Tolong ambillah. Oke saya jemput. Saya jemput. Kota. Bistur. Kita kenalan di situ. Karena ini rekomendasi dari temen. Nah, naik kereta nih. Saya kan kalau. Kalo tau. Naik kereta. Pas di kereta. Tau sendiri. Kamu copet banyak banget ya. Jadi. Kemudian kawan saya itu. Yang baru kenal ya. Dia ngeliat Indonesia. Rampai sekali. Dopetnya ditarik. Waktu di kereta. Habis itu keluar. Wuh. Tadi tarik-tarik kan saya. Indonesia ini gimana sih. Di kereta ada copet. Saya bilang. Eh. Gak usah bahas copet. Dimana-mana copet salah. Seperti tadi. Iblis pasti. Salah yang tadi. Yang nabi anda. Itu tidak lepas dari. Anda tidak waspada. Pahamlah. Untung anda waspada. Sehingga dompetnya hampir hilang. Coba tidak waspada. Hilanglah dompet anda. Biasanya kita fokus. Ini gara-gara copet. Halo. Sebetulnya disitu ada saham anda. Karena anda tidak waspada. Jadi salahin diri anda dulu. Dia ketawakan. Kamu bisa saja membela-bela negara anda. Memang begitu. Akhirnya saya. Derangkan. Lihat. Nabi Adam saja. Nabi Iblis. Karena Iblis emang salah. Mau diapain. Halo. Betul. Emang kerjaan dia salah. Ini susah-susah. Kampang gini Pak Samsudin. Lain sering mikir. Tetapi. Tahu dari mana. Kita lihat filosofinya ya. Filosofinya. Hal jazawah kaksan illa lihsan. Ini surat Rahman. Tidak ada yang namanya kebaikan. Kecuali dibahas dengan kebaikan. Surat Rahman. Tidak ada kebaikan. Kecuali dibahas dengan kebaikan. In ahsantum ahsantum li'am fuzikum. Wa in asa'tum falaha. Lihat tangan saya. Lihat tangan saya. In ahsantum. Kalau anda berbuat baik. Lihat. Berbuat baik. Kebaikan itu. Baiklah lagi buat diri anda. Surat Rahman. Ahsantum li'am fuzikum. Wa in asa'tum. Kalau anda berbuat jelek. Lihat. Walaha. Itu balik lagi buat diri anda. Kalau ini mungkin tidak hafal. Tadi surat Rahman tidak hafal. Surat Kafir tidak hafal. Oke yang ini hafal mesti. Al-Baqarah akhir. Lahamah. Kasabat. Tuh kan hafal kan. Orang itu mendapatkan kebaikan. Orang itu mendapatkan kesusahan, kesencahan, akibat dari kesalahan yang dia lakukan. Itulah. Lahamah. Kasabat. Wa aliham. Kasabat. Dan kemarin kita sudah bahas filosofinya, 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 filosofinya. Bahwa ketika kita membuat kebaikan, kebaikan, kebaikan lagi buat diri kita. Karena memang itu sudah di set up oleh Allah. Allah sebetulnya ingin baik semuanya. Betul. Tapi ketika manusia jauh dari Allah, dia mendapatkan kegelapan. Ini yang poin ini agak susah. Kalau tidak maaf, lewat saja. Tidak apa-apa. Yang poin ini doang. Yang poin ini doang. Tadi bagi saya pemberol. Yang poin ini agak susah karena ilmu fisika. Ilmu fisika. Tapi kalau tidak maaf, lewat. Karena tidak penting. Bapak-bapak, ibu, ibu. Allah itu nur sama wadhu al-ard. Allah adalah cahaya, langit, dan bumi. Cahaya, cahaya. Kalau Anda dengan cahaya, Anda bercahaya. Betul. Maka nampak keberadaan Anda. Masih gampang itu. Masih gampang. Kalau jauh dari cahaya, gelap. Semakin jauh, semakin tidak nampak keberadaan kita. Mulai agak paham dikit. Cahaya itu eksistensinya jelas. Keberadaannya jelas. Maka bisa dihitung. Kekuatan cahaya, kecepatan cahaya. Ini mulai agak susah-susahnya di sini. Susahnya di sini. Gelap itu semuanya tidak ada. Karena gelap itu tidak bisa dihitung. Nah, di sini yang susah. Ilmu fisika. Ilmu fisika. Gini deh, gini. Lampu bola ada yang 5 watt, ada yang 10 watt, ada yang 75 watt, ada yang 100 watt. Lampu, bener? Berarti bisa dihitung nggak? Bisa. Sampai kecepatan cahaya pun bisa dihitung. Sekarang gelap bisa dihitung nggak? Nah, jawabannya tidak. Berarti yang, nah ini kata-katanya yang susah. Kalimat ada itu adalah cahaya. Gelap itu semuanya tidak ada. Ini yang susah sih. Bingung deh. Semuanya nggak ada, kan ada. Susah jadi di situ. Karena dengan kacamata fisika. Oke, karena nggak paham? Lewat. Maka sesungguhnya orang itu punya masalah karena dia jauh dari cahaya. Semakin jelas. Maka redaksinya. Zulm itu gelap. Dari kegelapan kepada cahaya. Dia punya masalah. Zulm itu. Kami gelapkan diri kami sendiri. Nah, betul-betul ada cahaya. Wajah saya bercahaya, kan? Kalau ada cahaya. Kalau semakin jauh, semakin gelap. Zulm itu. Kami gelapkan diri kami sendiri karena dosa kami. Kalimat zulamun artinya gelap. Gelapun. Nggak ada gelapun di bahasa orang-orang. Az-zulumat kegelapan kegelapan. Sesungguhnya Allah maha baik. Tapi kok kehidupan saya tidak baik? Ya, karena jauh dari Allah yang kemarin saya katakan cerita antara tukang cukur dengan yang dicukur. Yang nyukur, tukang cukurnya, bilang tidak ada Tuhan di dunia ini. Oh, gitu kan? Buktinya banyak orang susah. Karena Tuhan itu kan baik. Kalau Tuhan itu baik, nggak ada orang susah. Sekilas benar. Sekilas, sekilas. Oh, ya benar juga. Bukan benar. Salah. Dia diateis. Saya pernah debat dengan ateis di Napoli dulu. Selanjutnya, orang yang dicukur tadi, ini kan jadi viral dulu ya. Dia keluar dari tempat yang dicukur, dia melihat ada yang gondrong dimasukin. Orang gondrong rambut yang panjang dimasukin. Eh, tukang cukur. Di dunia ini tidak ada tukang cukur. Buktinya, ini gondrong. Tukang cukur marah. Beradaannya seperti tidak ada. Eh, dia itu gondrong karena nggak dekat dengan saya. Coba dia dekat dengan saya, saya potong rambutnya jadi rapi. Paham maksudnya? Wah, ini jelibat banget nih. Kali terakhir saya di sini ya. Yikirnya dalam banget. Dalam banget. Semua hal Allah. Ini permintaan Pak Samsudin sebetulnya. Di jadwal saya udah ada ya. Yang salah dia. Jadi Bapak-Bapak Ibu, please. Ketika Anda punya masalah, sesungguhnya Anda dalam kegelapan, dalam tanda putih. Karena jauh dari cahaya. Sehingga kita tidak bisa ngoreksi diri kita. Gimana Anda bisa, kalau saya begini, dalam kegelapan nggak tahu ketika kita di sini, terang. Pake cerangnya, wah berarti saya. Dia memperbaiki diri, memperbaiki diri, memperbaiki diri. Akhirnya mendapatkan solusi. Itu dulu nomor satu. Kalau Anda berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Kebaikan itu, kata Allah, dibalikin. Karena Allah tidak mengambil setidik pun manfaat dari kebaikan yang Anda lakukan. Karena Allah maha kaya, tak butuh. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu balik lagi buat diri kita. Kalau kita berbuat jelek, balik lagi buat diri kita. Yang tadi, kalau kenapa orang itu susah? Sebenarnya karena jauh dari Allah. Jauh dari cahaya. Itu nomor satunya, itu baru step one. Step one-nya susah, step two-nya insya Allah mudah. Ini kan baru langkah awal bagaimana menyelesaikan. Dari sini kita lihat, ketika saya kecelakaan, Ya Allah, ini pasti ada dosa yang menyebabkan saya celaka. Begitu cara begini. Karena tidak mungkin kecelakaan itu, keburukan itu, tanpa karena keburukan yang telah saya lakukan. Bapak-bapak ibu sekarang pakai logical thinking, cause and effect-nya. Sebab, akibat. Anda datang ke dokter. Dok, ya. Saya ini suka pusing. Begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Dokter nebak, nebak. Jangan-jangan kolesterol. Anda makan ini, makan ini. Kok dokter tahu? Dia punya ilmunya. Bukan dia. Hebat banget ini. Seandainya, dok, kok tangan saya begini, begini, begini. Dokter nebak nih. Jangan-jangan asam urat. Tadi makan ini ya. Kacang mendek. Berandai-andai. Makan ini. Loh kok dokter tahu? Jadi dia punya ilmunya. Sebab, akibat. Betul nggak? Sebab, akibat. Sebab, akibat. Bapak-bapak, ibu, lihat ini. Kalau kita melihat kesengsaraan di dalam tubuh kita, pasti ada yang salah. Entah pola hidup, entah makannya. Pasti ada yang salah, betul? Harus sepakat itu. Emang begitu, Anda nggak sepakat, nggak apa-apa. Ini bukan rapat paripurna. Bukan diskusi ini. Iya nggak? Pasti ada yang salah. Saya pun badan, saya nggak enak. Oh, jet lag. Wajar. Sampai linglung, saya. Pasti ada siang. Sebelum solat subuh. Padahal imam subuh saya. Bayangin. Bacau banget. Saya kaget banget. Bapak-bapak, saya sini jam 1 gitu kan. Solat subuh saya jadi imam. Habis itu, saya tidur. Pas bau saya terkaget-kaget. Karena memang ada yang salah dalam tubuh saya. Masih jet lag lah. Jadi, berpikirnya pun salah. Bapak, ibu, yang cinta Allah. Kalau ada masalah, yang pertama kali kita lakukan adalah istighfar. Sekarang ada yang salah dalam diri kita. Jadi, ketika saya terjatuh dan berdarah-darah, di dalam hati saya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Beristighfar. Suatu hari saya naik bus, saya naik taksi. Naik taksi, duduk. Bertaksi, marah aja. Saya bilang, kenapa, Pak? Marah-marah aja. Saya ada orang naik motor, maki-maki saya. Dia nabrak, dia langsung maki-maki, langsung kabur. Saya kan kesel. Saya cuma ngomong gini. Pak, mungkin bapak pernah maki-maki anak bapak. Atau istri bapak, langsung gemarang. Enggak nyambung. Emang anak saya telepon orang tadi, hajar bapak gue. Apa enggak maksudnya? Enggak nyambung. Saya diem aja. Saya tanya, Pak. Yang ngatur alam semesta serta sisinya siapa? Ya Allah lah. Karena di taksi itu kan ada nama, ini muslim, kan? Allah lah. Allah satu, dua. Satu. Nyambung, Pak. Karena Allah melihat apa yang kita kerjakan dan dibalikin buat kita. Langsung, bapak kayak ustaz aja. Saya bilang, saya emang ustaz aja, arfi genting, rat. Tapi saya enggak ngomongin itu, tambah ada saya yang ujung ini. Dia pasal Tuhan, ngomong Tuhan sama ustaz doang, gitu. Kalau yang ngatur satu, itu kan nyambung, sebetulnya. Kita berbuat salam di sini. Kata Allah akan dibalikin buat inti. Kemana pun, pasti baik lagi buat diri kita. Nyambung ya. Contoh, contoh. Dalam hidup kita ini, ada namanya sholat istihara. Kalau kita mau mengambil sesuatu, harus istihara. Dalam hadis, yang enggak istihara, maka ditinggalkan oleh Allah. Anda mau beli tanah, istihara ini bagus, mas depan saya, keluarga saya, bagus apa enggak? Ya Allah, saya mau beli tanah ini. Istihara itu bukan buat nikah doang. Istihara itu cuma buat nikah doang. Habis kira selesai, enggak pernah lagi dalam hidup. Subhanallah. Saya mau istihara dua kali, tapi gimana, Pak Ustaz? Maksudnya? Mau nikah lah. Nyambung aja, Bapak. Jangan curahat di sini lah. Jadi yang salah adalah manusia yang akan menjauh dari cahaya. Ngerti yang nyambung nggak nih? Kalau anda istihara itu, berarti mendekatkan kepada Allah. Istihara itu bahasa Indonesia-nya, Allah, kita meminta Allah yang memilih. Bahasa istihara itu, istihara itu kita minta Allah. Aku minta engkau, engkau yang memilih dengan ilmu engkau. Bukan dengan ilmu, saya berarti kan? Berarti dia melibatkan Allah, kan? Tapi ketika anda menentukan sesuatu... Berarti dia melibatkan Allah yang memilih dengan Allah yang memilih dengan Allah yang memilih.